Sidang Tahunan MPR RI 2023 menyita perhatian publik usai sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju termasuk Presiden Jokowi Dodo kompak mengenakan baju adat khas daerah di Indonesia. Sementara momen menarik lainnya jelang Sidang Tahunan MPR 2023 adalah saat Presiden kelima Megawati merapikan dasi Ketua KPK Firli Bahuri. Sidang Tahunan MPR RI 2023 menyita perhatian publik usai sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju termasuk Presiden Jokowi Dodo kompak mengenakan baju adat khas daerah di Indonesia. Tradisi mengenakan pakaian adat ini mendapat atensi tinggi dari publik. Tradisi ini dinilai menjadi simbol sekaligus citra pemerintah Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan toleransi. Presiden Jokowi Dodo saat tiba di gedung MPR disambut iring-iringan musik yang kemudian melanjutkan tradisi mengenakan pakaian adat. Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat khas Tanimbar, Maluku. Sedangkan Ibu Iryanya Jokowi mengenakan kebaya oranj cerah. Kemudian Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat mengenakan pakaian adat demang khas Betawi bersama istrinya Ibu Wuri Estuhan Dayani yang mengenakan kebaya nasional berwarna coklat. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi juga terlihat mengenakan baju adat khas daerah Toraja. Ketua DPR RI Puan Maharani mengenakan pakaian adat khas Suku Dayak, Kalimantan Barat. Sedangkan Menteri lainnya dan tamu undangan didominasi mengenakan pakaian formal jas hitam yang dipatukan dengan kemeja putih dan celana hitam. Sementara itu, salah satu momen menarik lainnya menjelang sidang tahunan MPR 2023 saat Presiden Erick V Megawati Skwarno Putri memperbaiki posisi dasi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Pirli Bahuri. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.